Eh, saya bukan preman, pak. Yang preman yang tadi dua hari itu, pak. Jangan percaya, pak. Tapi para preman itu manggel dia abang. Berarti dia ada dengkota preman, pak. Sembarangan muklis ngomongnya, lo. Tapi bener muklis, mon. Tadi aja waktu dipukul, lo sempat kemompan. Berarti lo kan preman. Kalau dipukul kemompan, emangnya preman. Tadi aja mukulnya salah, kenanya gembok. Lo gak usah mimpi deh, mon. Lo lah dapetin bapak Fitri. Preman aja takut mah gue. Masa bapak Fitri berani nolak cinta gue? Emang bapak Fitri preman? Udah, gak usah banyak cincong deh. Lo berani gak taruhan? Gak usah pake taruhan juga. Lo udah pasti kalah, mon. Ya, berani gak taruhan lo? Taruhan tuh dosa, mon. Ya, kita cari taruhan yang gak dosa, dong. Ya, gimana ada taruhan gak dosa? Ya, terus gimana, dong? Nah, begini aja. Kalau lo gak bisa dapetin bapak Fitri dalam minggu ini, lo harus nyapin makan malam buat gue selama seminggu. Berani gak lo? Berani? Gue yakin dapet kok, mbak Fitri. Tapi kalau gue yang dapet, gue rela disiapin makan malam sama lo selama seminggu. Berani gak lo? Berani? Ya, udah dapet. Dil. Dil. Cium tangan. Proyaman cium tangan. Nah, emang perpali gak pernah punya orang tua. Ya, gak punya. Kalau punya dinasihatin mulu nanti. Ya udah. Kalau gak mau cium tangan, kita gak jadi nih. Gak mau apaan? Gak jadi taruhan. Kan kita gak taruhan. Oh, iya, iya. Ucapin dulu deh. Gue yakin, pasti bisa dapetin mbak Fitri. Kalau mbak Fitri berani nolak cinta gue, gue kerahin anak buah gue yang preman-preman untuk nakut-nakutin mbak Fitri. Supaya mau jadian sama bang teman. Dia nampak marah gitu. Del. Itu mbak Fitri. Ya udah, lo tembak aja sekarang, mon. Mbak Fitri. Hai, mas teman. Mas Abdel. Gak usah bahasa-bahasi, mbak Fitri. Dari dulu, saya suka sama mbak Fitri. Mbak Fitri suka gak sama saya? Kalau sampai mbak Fitri nolak... Kok jadi ngotot gini sih? Emang kenapa kalau Fitri nolak? Kalau mbak Fitri nolak, terpaksa saya mengerahkan teman-teman saya yang preman. Dek! Eh, mon. Eh. Maksiki! Yeay! Maksiki! Loh, kemahin kamu di sini? Bukannya kalian ada di LP Cipinang? Kami burun, mbak. Dari Cipinang. Iya, mbak. Mbak Fitri, kenal juga sama yang beginian. Iya. Mereka ini, temennya mantan suami dulu waktu SMA. Eh, mon. Jadi lo mau nembak mbak Fitri? Eh, mon. Asal lo tau ya, mantan suami mbak Fitri ini, itu bekas CS gue waktu SMA. Ngerti lo? Kita tanya dulu mbak Fitri, dia mau apa enggak? Kalau dia mau, kita hormati keputusan dia. Tapi kalau enggak, kita hajar si teman. Di RKT dia penang. Mundi ini, meh? Wah, di Nusa Kambangan. Gue enggak takut. Si teman di Nusa Kambangan bukan di penjara, bang. Waktu itu piknik sama saya. Kan karakter runa ngadain 17 Agustus Dusan. Saya ajak si teman. Berarti, kita berdua ditipu dong. Mbak Fitri, emang Mbak Fitri mau sama si pemboong ini? Hajar, Jack. Ada bisanya juga loh, Mon. Kenapa loh? Gak kemampan. Tangan kau sakit deh. Alamak, dikebal juga. Loh mau coba juga? Jelas. Ayo. Hah? Sakit deh. Iya. Kok ambil lu mempan sih? Sama aku kakak. Terang aja. Yang lu tonjok itu gembok. Aduh. Sakit tangan gue. Udah coba lagi. Jangan. Kamu ikut saya ke kantor polisi. Saya bukan preman, Pak. Yang preman yang tadi dua hari itu, Pak. Jangan percaya, Pak. Tapi para preman itu manggil dia abang. Berarti, dia ada dengkota preman, Pak. Sembarangan muklis ngomongnya loh. Tapi bener muklis, Mon. Tadi aja waktu dipukul, lo sempat kemampan. Berarti lo kan preman. Kalau dipukul kemampan, emangnya preman. Tadi aja mukulnya salah. Kenanya gembok. Udah. Ayo, D. Petri. Ikut saya. Ih, apa sih? Ih, pegang-pegang. Apa ini sih, Pak Arte? Maksud saya ikut ke kantor polisi. Eh, Pak Arte? Kok main paksa sih? Please, tangkap Pak Arte. Dia juga preman. Main paksa orang. Iya, D. Ayo, Pak Arte. Loh, 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 loh. Eh, eh. Ayo, please. Eh, eh, eh. Jangan sembarangan deh kamu ya. Jilai-jilai ini RT loh. Siap, Pak Arte. Siap, siap. Kondolmu. Pak polisi, let's go si temen. Ayo, temen. Ikut. Nah, gimana dong ini, D. Ah, katanya preman. Diajak ke kantor mewek. Oh, T. Man, mau kemana lho? Gue mau beli makanan siang. Ya, terus ngapain pake jas hujan? Hujan kagak di luar. Emang belum tau, Del. Kalo komplek kita ini sedang terjangkit wabah penyakit cacar. Iya, gue udah tau. Terus lu kenapa ya pake jas hujan? Orang di luarnya hujan. Penyakit cacar itu kan bisa menular lewat sentuhan, Del. Makanya gue pake baju gini. Oh. Terus kenapa pake masker? Nah, lu harus tau nih, Del. Bahwa penyakit cacar itu tidak hanya menular lewat sentuhan aja. Tapi bisa juga lewat udara. Makanya gue pake masker. Tapi nanti kalo di jalanan ada coyot cakep kena cacar, mau kenalan nama lu gimana? Ya ada caranya, Del. Caranya gimana? Ya tungguin sampe dia sembuh dulu cacarnya. Kan ada lagunya. Lagunya siapa? Esteh Dua Gelas. Cacar. Esteh Dua Gelas. Esteh Dua Belas. Esteh Dua Belas, mah. Puspa. Ini Esteh Dua Gelas. Cacar. Main di mana? Mainnya di rumah aja, Del. Kalo main di luar rumah, nanti kita berdua bisa kena cacar lagi. Oke, iya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah. Ini, Ben. Aduh. Gitu dong, Din. Makasih ya. Udah. Kalo bisa nanya besok, Beno ga sembuh juga. Bawa ke dokter aja, Bu, deh. Saki cacarnya ini menular. Hah? Tapi kan gue ga nyentuh dulu, Ben. Makasih pun ga nyentuh, tapi bisa menular lewat udara... Air... Dan... Aku pergi meninggalkan sakit cacar di muka Beno. Jambang muat malu keluarga ku. Wah... Tidur lagi, tidur lagi. Lies, klies. Tidur lagi. Tidur lagi. Tidur lagi. Tidur lagi. Tidur lagi jaga. Eh, klies. Lu tau ga? Kalo komplek ini sekarang siaga satu. Emangnya kenapa? Ada ancaman bom. Hah? Klies, klies. Hati-hati, Din. Soalnya warga udah ketularan cacar. Nih, lu pake ini, Din. Pake ala ninja. Supaya lu ga ketularan warga yang kena cacar. Oh gitu ya, klies? Iya. Yes! Aman, klies. Biar ga kena penyakit cacar. Iya. Eh, lu mau nitip makanan ga? Mau, Din. Gua nitip ya. Eh, Din. Eh, Din. Supaya lu aman, bawa pentungan gua, Din. Makasih, klies. Iya. Hu... 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 Sambil nungguin Udin, mündiaan gua tidur dulu. Hahahahaha Haha Sambil nungguin Udin, mendingan gua tidur dulu. Hahahahahah